Memang dari segi serangan Indonesia hanya mengharapkan counter attack Karena hanya James Ribbon saja yang bersendirian di atas Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio Selamat dan tahniah untuk Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Malaysia 1-0 Menang dengan bergaya sebenarnya tim nasi Indonesia Karena di babak yang kedua Indonesia lebih banyak menyerang daripada Malaysia Di babak yang pertama Malaysia lebih banyak menyerang dan di babak kedua Indonesia lebih banyak menyerang Dan kalau saya simpulkan persen position bola, penguasaan bola Indonesia 51, Malaysia 49 Dia lebih kurang sama lah Hampir 50-50 Tapi oleh kerana di babak kedua ini Indonesia lebih banyak peluang untuk mencetak gol Dan Indonesia punya pertahanan agak solid Dengan meletakkan 4-5-1 formasi Indonesia di babak kedua itu Menyebabkan kesulitan untuk pemain-pemain penyerang dan gelandang Malaysia Dan memang saya katakan di video sebelum ini Seandainya ada Welber Jadim main untuk Indonesia di semifinal ini Indonesia pasti akan lebih kuat dia punya cara permainan dan juga di gelandang lebih mengasai Memang di babak pertama Malaysia lebih banyak mengusahai Tetapi apabila formasi telah diubah di babak kedua oleh Indah Sapri Maka perubahan drastik Indonesia itu Dan kemasukan Rizky Afrisal dan keluarnya KK di babak yang kedua itu juga merubah keadaan Indonesia lebih banyak menyerang daripada Rizky Afrisal Punya permainan yang gocekannya itu agak baik juga Sebab itu saya katakan di video sebelum ini Indonesia dari skill individu mereka lebih unggul ketimbang dengan Malaysia Kalau skill individu pemainnya Malaysia kalau skill individu mungkin tidak berapa ada pemain yang punya talenta yang baik Tetapi dari segi cara permainan passing pendek Malaysia ok juga Cara berpasukan Malaysia ok Cuma ada 2-3 pemain Malaysia yang memang bagus main juga Tetapi Indonesia saya lebih fokus kepada pemain dari skill individu Cuma cara permainan Indonesia di babak yang kedua saya puji lah Sebab kedua mereka menguatkan barisan di gelandang dan juga di bagian pertahanan Menyempitkan keadaan di situ menyulitkan penyerang-penyerang Malaysia Jadi Malaysia agak sulit untuk masuk ke dalam tengah Begitu juga Malaysia tidak mempunyai percubaan Ataupun tembakan-tembakan yang berbahaya sebenarnya di babak yang kedua Cuma di babak yang pertama Malaysia lebih berpeluang untuk mencetak gol ketimbang dengan Indonesia Dan Indonesia di babak yang kedua punya 3-4 peluang sebenarnya Yang bisa mencetak gol melalui Welber Jadim, melalui Donny Tri, Pamungkas Jen Srebren juga bagus main walaupun dia diletakkan bersendirian di bagian serangan Tetapi dia punya kualitas untuk mengucar ngacirkan bagian pertahanan Malaysia Sebenarnya melalui Jen Srebren juga pertahanan Malaysia agak tergopogapah Dan inilah kelebihan Jen Srebren dan Welber Jadim Welber Jadim dia dapat memimpin bagian gelandang dengan baik Dan Jen Srebren juga dapat mencuri beberapa peluang Dan mengucar ngacirkan pertahanan Malaysia Menjadikan Malaysia agak tertekan di babak yang kedua Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan tahniah untuk Indonesia Memang sewajarnya Indonesia menang Kerana mereka mempunyai kesungguhan yang lebih di babak yang kedua Mereka punya keberanian untuk menyerang dan terus menyerang Walaupun mereka hanya meletakkan Jen Srebren di depan Tetapi lima gelandang apabila Indonesia menyerang Dia akan bantu Jen Srebren Di sini yang membuat Malaysia tertekan sedikit di bagian gelandang itu Dan pertahanan Indonesia itu agak solid Kade Ariel, Iqbal, Doni Tripamungkas Juga tidak banyak memberikan peluang kepada penyerang Malaysia Untuk lepas lolos di bagian tengah itu Walaupun melalui true ball Ataupun melalui bola silang dari kiri dan kanan Itu agak sulit untuk Malaysia masuk ke dalam area kotak penalti Indonesia Jadi Indonesia akan melawan Thailand di final nanti Manakala Malaysia akan merebut 3 dan 4 melawan Australia Bermain di tanggal 29 dan juga pada jam Malaysia 15.00 waktu Indonesia Barat Manakala Indonesia akan main 19.30 waktu Indonesia Barat melawan Thailand Dan saya menjangkakan Indonesia bisa mengalahkan Thailand Karena saya melihat peluang Thailand dan juga Australia di sore tadi Sebenarnya kemenangan Thailand juga adalah kemenangan keberuntungan Karena gol bunuh diri daripada Australia Dan kebanyakannya Australia menyerang lebih banyak Tetapi pertahanan Thailand solid juga Macam Indonesia pada malam ini Memang kalau begini pertahanan Indonesia Saya pikir di final nanti Indonesia sukar Sulit untuk ditembusi oleh Thailand Malaysia juga sulit untuk menembusi Indonesia Dan Memang Iqbal Donitri Pamungkas KD Ariel Itu bermain sangat baik Dan kalau saya ingin mengatakan Man of the match ya Untuk tim nasi Indonesia Saya masih lagi memilih Welber Jadim Saya tetap masih memilih Welber Jadim Walaupun ramai lagi pemain-pemain Lokal di Indonesia Punya permainan yang bagus juga Malam ini Tetapi Welber Jadim Punya banyak Banyak keberanian Dia punya Rebut bola bagus Dia punya pasingan Sangat-sangat akurat Ada dua tiga lah Cuma pasingannya yang mungkin Tersasar sedikit Dan Ada dua tiga juga percubaannya Yang walaupun macam Bisa untuk mencetak gol Tetapi Bola itu tinggi Jadi Welber Jadim Dari segi percubaan Untuk mencetak gol itu Agak Masih mencari-cari rentak Ataupun Masih terhidu Terhidu peluang Untuk cetakan gol Tetapi dari segi pemain overall Welber Jadim ini Menjadi penggerak Kepada tim nasi Indonesia Untuk Menyekat Asakan Malaysia Di bagian gelandang Dan juga di bagian penyerang Yang bagusnya Welber Jadim ini Dia ada di mana Semua tempat Di bawah Di atas Dia cepat turun Dan naik Jadi itu Yang menyulitkan Sebenarnya Penyerang-penyerang Malaysia Dan Taktikal Di babak yang kedua Indonesia itu Memang bagus Sebenarnya Memang cantik Taktikal Empat Lima Satu Mereka menerapkan Gelandang Dan bagian Pertahanan Itu Disempitkan Untuk Menyulitkan Malaysia Masuk Ke bahagian tengah Ini sebenarnya Mereka melihat Di babak yang pertama itu Malaysia Menyerang Menyerang Dan terus menyerang Daripada tengah Dan menarik Pemain-pemain Indonesia Ke atas Jadi Babak kedua Taktikal itu Diubah Jadi Saya fikir Indah Sapri Melihat Keadaan ini Memang Dari segi Serangan Indonesia Hanya Mengharapkan Counter Attack Karena Hanya James Reben Sejak yang Bersendirian di atas Dan mereka Mengharapkan Counter Attack Apabila bola Sudah Dapat kepada James Reben Barulah Lima Gelandang Indonesia Ini akan turut Membantu Naik ke atas Jadi ini Taktikal yang Dicaturkan Oleh Indah Sapri Dan semua Pemain-pemain Dapat Bermain dengan Baik Semua Pemain-pemain Timnas Indonesia Dapat Mengikut Taktikal itu Dan Malaysia Sayang Di babak Yang pertama Tidak menggunakan Sepenuhnya Peluang Yang ada Untuk cetakan Gol Karena Malaysia juga Bermain dengan Baik Di babak Yang pertama Cuman Di babak Yang kedua Mereka Agak sulit Walaupun Malaysia Juga menyerang Tetapi Memang Agak sulit Untuk Melepaskan Pertahanan Timnas Indonesia Jadi Saya doakan Sekali lagi Untuk Indonesia Semoga Menjadi Juara Dapat Mengalahkan Thailand Di final Nanti Dan Saya juga Mendoakan Untuk Malaysia Dapat Mengalahkan Australia Sedih Memang Sedih Dengan Kekalahan Ini Walaupun Permainan Agak Seimbang Kalau Saya Melihat Tadi Persen Daripada Penguasaan Bola Hanya Indonesia 51 Malaysia 49 Hanya Beda Satu Persen Sebenarnya Peluang Itu Sama-sama Ada Tetapi Lebih Kepada Keberuntungan Indonesia Dapat Satu Gol Itu Jadi Sekali Lagi Tahni Dan Selamat Untuk Indonesia Dan Saya Mengharapkan Juga Untuk Final Nanti Kita Beri Dukungan Penuh Saya Akan Mendukung Indonesia Juga Di Final Untuk Mengalahkan Thailand Dan Saya Akan Mendukung Malaysia Untuk Mengalahkan Australia Nanti Inilah Sepak Bola Adatnya Ada Kalah Dan Menang Dan Saat Ini Indonesia Dapat Kemenangan Mengalahkan Malaysia Tahniah dan Selamat Sekali Lagi Dan Malaysia Juga Saya Berpuas Ati Dengan Permainan Cuma di babak kedua Agak sedikit Sedikit Kena Kesulitan Taktikal Malaysia Tidak Dapat Menembusi Benteng Pertahanan Indonesia Itu Itu Yang Kecewa Juga Kecewa Memang Kecewa Tetapi Adat Bola Sepak Tetap Ada Tim Yang Akan Menang Dan Ada Tim Yang Akan Kalah Itu Tidak Boleh Dinafikan Dan Mana-mana Tim Yang Menang Kita Akan Mengucapkan Selamat Untuk Mereka Dan Kepada Yang Kala Itu Cuba Lagi Dan Malaysia Saya Ingat Juga Bagus Main Sebenarnya Ada Dua Tiga Pemain Malaysia Yang Sangat Baik Main Di Gelandang Juga Di Babak Yang Kedua Dimasukkan Pemain Sarastu Tadi Tetapi Sudah Lewat Dimasukkan Jadi Agak Sukar Untuk Mencari Rentak Untuk Menyeimbangkan Keadaan Itu Oke Guys Mungkin Kalian Punya Pandangan Pendapat Sendiri Komen Komentar Yang Positif Untuk Semangat Kepada Kedua Tim Malaysia Dan Indonesia Main 90 Minit Kita Bermusuhan Tetapi Selepas Permainan Ini Kita Kembali Genggam Eratkan Persadaran Kita Oke Sampai Disitu Seja Video Pada Kali Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Juga Dan Kepada Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Tanpa Kalian Saya Tidak Dapat Berkomentar Assalamuala